Intro Guna menyukseskan gerakan LDI Tanam Pohon, Dewan Pimpinan Wilayah LDI Jambi menanam 1.500 pohon produktif. Acara itu dilaksanakan di Kelurahan Pijuan, Kecamatan Jambi Luar Kota atau Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi pada Sabtu 1 Januari 2022. Acara yang dilaksanakan secara serentak di sebelas kabupaten atau kota seprovinsi Jambi ini dihadiri para tokoh ormas. Ada pun tanaman yang dipilih berupa tanaman produktif seperti durian, jembo biji, sirsak, jengkol, alpukat, mangga, dan ketapang. Menurut Ketua DPW LDI Jambi, Rahmat Nurudin, kegiatan tersebut merupakan upaya mendukung program penghijauan pemerintah dan membangkitkan semangat untuk menjaga kelestarian lingkungan khususnya di Provinsi Jambi. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh LDI sebagai wujud kepedulian LDI terhadap lingkungan. Di mana kita lihat sekarang lingkungan sudah banyak yang rusak. Karena ini memang kegiatan yang diinstruksikan oleh DPP, jadi ini dilaksanakan oleh LDI di seluruh Indonesia. Dengan adanya kegiatan-kegiatan ini, LDI memberikan kontribusi yang nyata, yang baik. Baik itu terhadap masyarakat maupun terhadap pemerintah di bidang lingkungan hidup. Rahmat mengatakan bahwa kegiatan ini sangat penting karena pohon adalah salah satu sumber kehidupan dan penghidupan. Rahmat berharap kegiatan ini bisa dilaksanakan secara rutin. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, Jazakumullahu Khairoh telah menonton.